1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 1 Let's go! Tenggung, 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 merapa red boy Oh, red boy, baby, tidak mau sesak Oke, halo semuanya Perkenalkan, nama saya Radin Rorodik Namputernumi, nomor absen 30 Dan saya Sylvia Fitriani dari nomor absen 38 Oke, kami dari kelas 11 MIPA A Akan membuat video mengenai tugas fisika pengayaan Oke, kita itu mengambil materi tentang apa sih? Hukum Newton I, Hukum Newton II, dan Hukum Newton III Oke, gak perlu lama-lama lagi, kita lanjut ke penjelasannya Bye-bye! Hukum Newton I berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada Ada benda sama dengan 0 Maka benda yang awalnya diam akan tetap diam Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan Akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap Rumusnya Sigma F sama dengan 0 Contoh penerapan sehari-hari seperti berikut Saat mengendarai sepeda motor, tubuh kita dalam posisi duduk nyaman Namun tiba-tiba karena ada polisi tidur, kita langsung mengerem dengan mendadak Maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan Dan berusaha kembali ke posisi semula Hal ini membuktikan bahwa tubuh kita mendapatkan gaya dari sepeda motor yang melaju Tubuh kita berada pada posisi duduk nyaman Ada dalam bunyi setiap benda Akan lurus beraturan jika diberi gaya Dan ketika mengerem mendadak Tubuh kita akan berusaha kembali ke posisi semula Ada dalam bunyi semua benda Akan diam jika tidak diberi gaya Benda yang di atas kertas yang diletakkan di meja Akan tetap jika ditarik dengan cepat Hukum Newton 2 Bunyinya Percepatan dari suatu benda akan sembanding dengan jumlah gaya Atau resultan gaya Yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya Rumusnya Percepatan sama dengan resultan gaya dibagi masa Atau sigma F sama dengan masa dikali percepatan Contoh penerapan sehari-hari seperti berikut Jika kita mendorong benda yang kecil Percepatannya akan lebih besar Dibandingkan dengan mendorong benda yang besar Benda kita dorong dengan pelan Sehingga kecepatan dari benda pelan juga Lalu Benda kita dorong dengan cepat Dengan kecepatannya pun juga ikut cepat Berarti Gerak benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan Dan berbanding terbalik dengan masanya Hukum Newton 3 Bunyinya Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain Maka Benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama Rumusnya Gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi Contoh penerapan sehari-hari seperti berikut Saat kita menendang kaki ke tembok Maka Tembok akan memberikan gaya kembali pada kaki kita Saat kita menepuk air Maka air akan memberikan gaya yang sama kembali kepada tangan kita Oke sekian video dari kami Semoga bermanfaat untuk kalian semua Sampai jumpa Bye bye